Pertanyaan sekarang mulai terjawab, kenapa nggak ada Spider-Man di Morbius dan juga Venom? Dan ini persiapan untuk... Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, apa kabar kalian semuanya? Apakah kalian udah nonton Spider-Man Across the Spider-Verse? Kalau kalian udah nonton, bagaimana pendapat kalian untuk film ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan review kita di video sebelumnya? Nah, buat teman-teman yang belum nonton, mungkin channel ini akan banyak spoilernya. So, pastikan kalian siap untuk itu. Tapi kalau kalian nggak masalah, lanjutlah kita bahas. Nah, di video kali ini gue mau bahas singkat aja. Ini terkait dengan cameo si Prowler Iron Davis yang ada di universe-nya Tom Holland atau di universe-nya MCU. Tiba-tiba hadir sebagai cameo di Across the Spider-Verse. Itu sih, momen itu tuh bener-bener buat gue kaget. Loh, 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 loh. Yang lainnya semuanya kartun, animasi gitu ya. Tiba-tiba sih ada si Aaron Davis versi live action disini. Dengan hadirnya Aaron Davis versi MCU ini atau versi live action, artinya universe dari Spider-Man Miles Morales tidak terbatas atas apapun. Jadi, kalau mereka ngebawa konsep multiverse, artinya multiverse dari live action, orang-orangan, yaitu Andrew Garfield, kan juga ada Andrew Garfield di film ini. Artinya masih masuk ke dalam cakupan mereka. Karena disini kan kita dijelaskan setiap universe tuh punya gaya animasinya masing-masing. Kayak yang di versi India kan beda animasinya kayak gitu. Kalau di versi Spider-Gwen, gimana bentukan animasinya kan kayak gitu animasinya. Nah, masuk akal nanti di salah satu universe, bentuk animasi di versi Mal Morales terjadilah kayak yang ada di MCU. Artinya bentuk animasinya ya live action, kayak kita orang beneran gitu ya. Dan gue seneng banget sih dengan konektivitas ini. Termasuk juga adanya cameo si ibu-ibu tukang minimarket di film Venom. Artinya ini menghubungkan langsung universe dari Mal Morales dan juga Spider-Man 2099 dan apa yang terjadi di Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse ternyata nyambung dengan universe dari Morbius, dari Venom, dan semuanya termasuk juga universe dari Sony X MCU itu. Dan itu gue seneng banget guys. Nah, di video kali ini termasuk juga kita akan ngebahas ternyata berbarengan dengan perilisan dari Spider-Man Across the Spider-Verse diumumkan juga kalau Mal Morales akan ada di versi live action. Anjir, kurang fanservice apa lagi gitu untuk temen-temen yang fans Spider-Man gitu ya. Gila sih ini. Belum ada gue liat sejauh ini konsep fanservice yang bener-bener memuaskan para fansnya selain dari Sony Spider-Man Universe ini. Dan gue bener-bener seneng sekarang bahwa Sony kembali ke pakemnya lagi dan sadar kayak gitu sama kayak kata temen gue. Sony tuh sekarang udah sadar gitu kalau mereka yang punya hak atas Spider-Man ini bukan Marvel, bukan yang lainnya, bukan Paramount Pictures dan sebagainya gitu ya. Intinya mereka yang punya, kalian lah yang berhak untuk mengeksplore. Ada 280 karakter Spider-Man yang ada di Across the Spider-Verse dan itu dimasukin semua. Nggak ada masalah tuh, nggak ada yang mau menuntut. Nggak kayak kasus MCU kan mereka mau buat film solo. Si Hulk aja kan agak susah kan dengan universal dan sebagainya. Kalau Sony itu punya lu gitu. Dan untung lu sadar sekarang gitu ya. Dan gue sangat seneng dengan langkah dari Sony sekarang di Sony Spider-Man Universe-nya. Dan kabarnya universe dari Mind Morales nanti di versi Love Action akan nyambung, akan sama dengan universe dari Venom dan juga Morbius. Sejauh ini memang belum ada kabar apakah sama dengan universe dari Tom Holland atau MCU. Tapi balik lagi, film itu kan kolaborasi antara Marvel dan juga Sony yang punya kendali atas universe itu sebenernya Sony gitu ya. hanya Marvel ini punya beberapa, mungkin beberapa karakter yang dimasukin di sana. Jadi Sony sah-sah saja sebenernya menyamakan juga universe dari MCU tersebut ke universe mereka dengan Mind Morales versi Love Action dan juga Venom dan juga Morbius. Pertanyaan sekarang mulai terjawab, kenapa nggak ada Spider-Man di Morbius dan juga Venom? Dan ini persiapan untuk Mind Morales juga tentunya. Nah kalau di versi animasi, Mind Morales ini kan Spider-Man kedua, Spider-Man lagi, Spider-Man kedua gitu ya. Artinya ada satu Spider-Man yang sebenarnya yang memang takdirnya digigit laba-laba selain Mind Morales. Siapakah itu? Apakah Andrew Garfield? ataukah Tom Holland gitu ya? Karena Tom Holland sudah punya 4 film yang kolaborasi antara Sony dan MCU, gue lebih condong bahwa Spider-Man yang pertama di universe-nya Men Morales ini adalah Andrew Garfield. Karena cameo dari Andrew Garfield, walaupun memang itu cuplikan film yang lama, tapi hadir langsung di Across the Spider-Verse. Seru banget itu guys. Dan gue bener-bener mengidamkan kembalinya Andrew Garfield sebagai Spider-Man di universe-nya Sony. Nggak usah lalu cari-cari inilah, itulah, itulah, cari karakter baru, rombak sana, rombak sini. Andrew Garfield udah, udah, titik gitu, komahnya nggak ada. Kalau, kalau Tobey Maguire mungkin udah ketuaan, mungkin bisa dijelaskan dia ada di universe yang berbeda. Dan konsep universe kan udah dijelasin juga di versi Spider-Man No Way Home, gitu. Jadi nggak ada masalah, men. Semua ini saling berhubungan. Dan entah kenapa kalau konsep multiverse, sekarang gue lebih semangat ke Sony, gitu ya. Untuk universe dari Spider-Man daripada multiverse-nya si MCU. Karena MCU masih jauh banget project mereka dan panjang-panjang. Dan untungnya si Sony dengan konsep animasi dari Spider-Man Miles Morales ini, mereka bisa langsung membabat jalan Vitas tersebut dan menghadirkan kayak gini loh, gitu, multiverse itu. Tapi sekarang mari kita jelaskan sedikit ending dari Spider-Man Across the Spider-Verse. Kita tahu sendiri, akhirnya Miles Morales ini memahami bahwa semua varian Spider-Man di seluruh multiverse terhubung melalui serangkaian peristiwa yang membentuk setiap perjalanan pribadi mereka. Jadi, kesedihan di setiap Peter Parker, kematian dari orang yang dia sayangi, yang harusnya dua kali, gitu, kesedihan itu, ternyata menghubungkan mereka ke setiap jalinan multiverse. Jadi, kalau ada salah satu Spider-Man yang melawan takdir, sebenarnya takdirnya kayak gini, dan dirubah dalam kasusnya si Miles Morales, maka anggapan dari Spider-Man 2099 dan semuanya, atau Spider-Man Society, bahwa multiverse tersebut nantinya akan kacau balau, dan terjadilah kekacauan dengan apa yang terjadi di film si Spider-Man No Way Home dengan Doctor Strange itu. Dan itu kan disinggung sama Miguel O'Hara, dengan si kutubuku di O'Hara 1 1999 itu. Dan itu gue ngakak lagi. Meskipun gue sering denger gitu kata-kata itu di beberapa trailer, tapi kok pas nonton ngakak lagi pas mereka bahas itu, gitu ya. Dan selanjutnya, disini Mal Morales memutuskan untuk menentang Spider Society untuk menghindari tragedi dalam hidupnya. Apapun konsekuensinya, yang penting Mal Morales harus menyelamatkan orang tuanya. Dia nggak mau kehilangan kedua kalinya, gitu. Dia kan udah kehilangan pamannya Uncle Aaron Davis itu, atau The Prowler, gitu ya. Dia nggak mau lagi, gitu ya. Kemudian kisah dari Mal Morales ini tentunya akan berlanjut di film kedua mereka nanti, yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Dan sebenernya ya, teori gue, gue tuh berharap bahwa Mal Morales yang ada di Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse ini, itu di Beyond the Spider-Verse, bisa saja dia ini tersesat ke Universe Life Action, ketika dia masuk ke Universe Life Action, nah Mal Morales yang animasi ini berubah jadi versi orang beneran, gitu ya. Kayak versi kita, gitu ya. Itu sih gue berharap teori gue, dan itu meskipun baru sekedar teori, gue berharap kayaknya kalau Sony mendengarkan teori para fansnya, kayaknya dia bakal melakukan hal yang sama, gitu. Ditinggal siapa, gitu, yang cocok memerankan Mal Morales versi Life Action ketika Mal Morales ini nyemplung ke Universe-nya ini. Karena ini kan terjadi juga Mal Morales di film Across the Spider-Verse, dia ini kan tersesat di Earth 42, dimana Prowler itu bukanlah Aaron Davis, pamannya, tapi melainkan Mal Morales itu sendiri yang menjadi Prowler di Earth 42. Dan entah kenapa Mal Morales kita ini kok tiba-tiba terjebak ke sana. Nah, sekarang gue tau jawabannya kenapa Mal Morales ini bisa terjebak di Earth 42, bukan di Earth-nya sendiri, yaitu Earth 1610. Karena ketika dia ini mendesain ataupun ingin kabur dari kejaran dari Spider-Verse Society, yang kita lihat di ending-ending dari Across the Spider-Verse, disitu kan mesinnya otomatis mendeteksi ke dari mana asal dari Spider-Man 1 ini. Mesin pengantar dari Mal Morales ini tidak salah sama sekali, karena dia mendeteksi bahwa Spider-Radioaktif yang menggigit Mal Morales ini berasal dari Earth 42, bukanlah Earth 1610. Jadi, langsunglah dia ini mendeteksi dan juga nyemplung dibuanglah, dihantarkanlah si Mal Morales ini, Spider-Man ini, anggapan dari mesin ini karena sudah masuk ke Spider-Radioaktif ini dari Earth 42, langsunglah dilemparkan ke Earth 42, yang seharusnya Mal Morales ini kan digigit di Earth 42. Tapi tiba-tiba karena ada glitch, ada kejadian di Into the Spider-Verse ketika Kingpin lagi uji coba itu, secara sengaja atau tidak, tiba-tiba percobaan tersebut membuat Spider-Radioaktif dari Earth 42 masuk ke terowongan tempat Mal Morales digigit itu. Kan juga sudah dijelaskan juga oleh Spider-Man 2099, sebenarnya Mal Morales dari Earth 1610 ini, sebenarnya kalau dari takdir dari Ren Titan Universe, dia ini tidak digigit, dia ini kayak sebuah kecelakaan dan juga kesalahan gitu ya. Tapi pada dasarnya, akhirnya Mal Morales menentang itu, dan dia akhirnya berani mengambil tindakan, kayaknya belum ada yang berani selain Spider-Man dari Mal Morales, yang bisa menentang apa yang diatur oleh Spider-Man 2099. Dan ini menurut gue mirip kejadiannya dengan TVA yang ada di series Loki, kan Loki kan bener-bener melawan arus kan, yang lainnya ngikut-ngikut aja apa yang diperintahkan TVA, jangan melanggar waktu, nantinya akan muncul timeline baru gitu. Dan akhirnya, si Mal Moralesnya juga melawan, dan kejadiannya kayaknya nanti sama-sama kayak apa yang terjadi di series Loki, yang ujung-ujungnya ada yang menguasai dan juga ada yang mengatur multiverse ini, sesuai kendak dia. Dan gue curiga itu ada mungkin Spider-Man 2099 atau di atasnya gitu. Gue sangat menantikan apa yang akan diungkap nanti guys. Itulah penjelasan singkat kita tergait dengan ending dari Across the Spider-Verse. Sebenernya panjang. Kalau kalian pengen, nanti kita bakal jelaskan di video yang berbeda gitu. Tapi intinya sekarang gue mau bahas aja, betapa bahagianya gue kalau mendengar berita bahwa Mal Morales ini akan dijadikan live action, yang ternyata universe-nya sama dengan Venom dan juga Morbius, yang kebetulan di sana Spider-Man-nya nggak ada gitu. Entah apakah Spider-Man-nya meninggal atau apa, nanti kita akan lihat mungkin yang muncul pertama kali tentu saja Spider-Man versi Mal Morales. Barulah nanti pada akhirnya sebuah kejutan Spider-Man dari Andrew Garfield yang akan menjadi Spider-Man utama yang ada di Earth 1610 milik Mal Morales ini. Tapi kalau versi live action gue nggak tahu Earth keberapa gitu. Kalau Mal Morales kan Earth 1610. Kita nggak tahu nanti. Di Venom ini gue lupa dia Earth keberapa. Pokoknya intinya sama gitu ya. Dan kemunculan dari Spider-Man Tom Holland pun, meskipun dia hadir nanti dari Mal Morales live action-nya, itu nggak ada masalah sama sekali karena banyak sekali karakter-karakter yang gara-gara multiverse ini, gara-gara Doctor Strange dan sebagainya, bisa pindah ke sana ke Semari dan itu bukan sebuah hal yang mengagetkan lagi gitu ya. Justru sebuah plot twist yang menurut gue bener-bener kita tunggu gitu. Nggak ada salahnya gitu. Teori gue banyak banget soal Spider-Man ini, apalagi soal setelah pengen dibuatnya live action dari Mal Morales, gue bener-bener menyangkutkan antara Earth dari MCU, Spider-Man MCU, Spider-Man dari universe-nya Venom yang selama ini nggak ada, itu bener-bener banyak. Itu nanti suatu saat akan bersatu. Dan terjadilah juga nanti apa yang kita lihat ada 280 karakter Spider-Man, kemungkinan besar juga bisa dibuatkan hadir juga di versi live action-nya. Mudah-mudahan aja gitu guys, meskipun memang gue bayangkan bahwa membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi bukan tidak mungkin dan kita akan terus men-support apapun filmnya dari tentang Spider-Man, kita tonton dan kita bahas gitu guys. Oke guys, itulah headline utama kita di minggu ini, di video kali ini adalah tentang Mal Morales akhirnya dibuatkan versi live action. So, buat teman-teman yang mungkin punya pendapat atau kalian punya teori menarik, jangan seger-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyelesaikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Terima kasih.